Oke adik-adik, I'm back Seperti biasa sebelum kanjut ke dalam videonya Boleh dong, gue minta kalian pencet tombol like-nya Ya adik-adik Oke adik-adik, kali ini kita Lupang review RRQ Pusat Ya guys ya, ini dia pertandingan Grand Final MPL Latam RRQ akhirnya Mempertemukan NTT7 Di Grand Finalnya Perbutuhan tiket untuk Menuju MSC RRQ Pusat RRQ Pusat, kali ini RQ Akira GG banget, GG parah mainnya Terjadi pertempuran di bagian top lane Liat, Tekashi The King, Saigen Blank, ini roster terkuat Banget sih koca Apalagi Godlaner nya ya guys ya Cosplay Scaler Gustalah, Gustah Pake roger adik-adik Ini match keberapa bang Yang ini match yang ke-6 Adik-adik Karena Grand Panelnya Menggunakan sistem Base of 7 BO7 Kali ini RQ Akira Unggul Skornya 3-2 Kocak ada perlawanan ya guys ya NTT7 Oh, tapi lihat bagian bottom lane Seorang Gustalah Gustah Terkena Sedikit pressing Hati-hati Gustalah Gustah Oh, ada satu buah stop bowling Tadi dari seorang Hei Bon Blank nya Termakan mentah-mentah Masih bisa selamat Kelas Hei, hei, hei Itu lunok Ngapain Tapi mahal sih Mahal guys Mahal guys Tapi tadi Turtle dapet di atas Oleh seorang Gang Jungler dari RQ Akira Lupa di Sepil Bang Lupa ini Ternyata RQ Akira RQ Pusat Udah masuk Grand Final Walaupun ini pertandingan Grand Final nya Dua minggu yang lalu ya Tetap kita sepil Kita rekod Biar punya sejarah Jangan tim sebelah doang Yang punya sejarah Jok Yuk RQ Semua bisa Dari depisi Dari berbagai benua Berbagai negara Bantai-bantai Khusus buat Pak Ape Kasih piala Season ini Tahun ini RQ Sena RQ Sena Belum ngasih Piala Di season ini Ya guys ya masih Proses Karena MDL MDL Indonesia Masih playoff Untuk MDL PH RQ Kaito Udah jadi juara RQ Hosi Bang RQ Hosi Gue yakin Bisa juga Juara season ini Ya guys ya Akan memberikan Yang terbaik Khususnya Buat Pak Ape Selaku CO Tertinggi Di RRQ Kiki Gaming Adek-adek Ini tim paling brutal Kabang Yang di MPL Amerika Latin Ya RRQ Akira Benar-benar Menjelma Menjadi tim terkuat CO Di Amerika Latin Ini gabungan Tim-tim Turnamen MPL Liga Latin Itu gabungan Dari MPL Negara MPL Argentina Ada MPL Peru Ada MPL Columbia Semuanya bergabung Kalau gak salah Total ada 32 tim Atau 16 Lupa Skip bangga Terkenal Yang lain Maya Fokus aja RRQ Pusat Kocak Let's go RRQ Akira Let's go Lihat guys Turtle yang kedua Sudah mulai Colek-colek King Black of Dragon Pomp Prom Tekasi Mengusir Jauh Pasukan Pasukan Dari Antinity Seven Sumpah Ini Godlanernya Guys War Terus Di bawah Gak ada Yang Tubang Gustalah Gustalah Harusnya Pindah Ke MPL Indonesia Gantiin Skeler Bang Jangan Ngapain Pindah RQ Hosi Udah Ada Skeler Pokoknya Apa AP Pasti Senang Di Tahun 2024 Apalagi Para Kingdom Semua DPC RRQ Dari cabang Berbagai Negara Berbagai Benua Auto Juara Kelas Oh Ada Happy Spin Dari Akai Tapi Ada Detson Elta Welcome Dari Seorang Barat Langsung Menelan Mentah Mentah King Malah Menjadi Korban Tidak Ada Backup Tadi Dari Teman RRQ Akira Kocak Ada Perlawanan Juga Antinity Seven Biasanya Di MPL Brazil Grand Panel Lawan BTR Soon Tidak Perlawanan Tapi Kali Ini Antinity Seven Memberikan Perlawanan Ini tim Asal Peru Ini Yang Menang Auto Mendapatkan Tiket MSC Perwakilan Dari Liga Latam Oh Di bagian Top Lente Kasih Harus Terpaksa Membuang Satu Buah Black Obregen Pom Untuk Melakukan Defensive Tadi Ada Ancaman Dari Seorang Hidden Of Booth Dan Juga Mark Ho Pemain Jebolan Selangor FC Kali ini Bergabung Dengan Antinity Seven Ada Nilmar Nggak Bang Ada Nilmar Kali ini Berada Mengisi Posisi Glandang Tengah Bukan Striker Lagi Cuman Sayang Ricardo Kakak Dan Ronaldinho Nggak Dimainkan Oleh Pelatih Pep Guardiola Last Sabang Apa Pusat Ini Bang RQ Nya RQ Pusat Karena Pusat RQ Itu Ada Di Brazil Tempatnya Kali Ini Disaungi Oleh RQ Akira Kalau RQ Akira Si Layak Banget Dijuduki Sebagai The King Of King Raja Di Atas Segala Raja Karena Semua Turnamen Di Amerika Latim Mereka Ambil Terus Menjadi Juaranya Gila Kelas Ada Detson Ata Welcome Tadi Serang Barat Berhasil Menerang Mentas Orang Blink Hilang Oh My God I Akira Dalam Ancaman 23 Player Hilang Tap Lihat Gustala Gustala Sekar Tul Maut Oh My God What Heaven RQ Akira 4 Hilang Why Maniak Lunok Nya Bang Coba Raster RQ Nggak Usah Gonta Ganti Improb Kayak RQ Akira Bang Pasti Serem Banget Mainnya Bisa Jadi RQ Hoshi Kebanyakan Roster Roster Nggak Jelas Sekarang Kalau Nggak Salah Totalnya Ada 10 Roster 9 RQ Hoshi Berbeda Jauh Dengan RQ Akira Permainannya Itu Itu Aja Yang Main Playernya Tematis Kemistri Dan Kepercayaan Diri Timnya Itu Meningkat Gece Let's go RQ Hoshi Menyusul Lah RQ Akira Nanti Di MSC RQ Akira Pakai Pelatih Enggak Pakai Guys RQ Akira Juga Pakai Pelatih Ronaldinho Last Kali Ini RQ Akira Dalam Keadaan Yang Cukup Sulit Setelah Tadi Melakukan Banyak Sekali Blunder Di Comeback Lord Yang Pertama Sudah Dicolek Oleh Seorang King Walaupun Berbeda Hampir 2000 Gol Kali Ini RQ Akira Tetap Membuka Team Fight Di Area Lord Oh My God King Black Obregen Prom Dikeluarkan Oleh Seorang Tekasi Tapi Lihat Ada Happy Sprint Dari Seorang King Berhasil Mendapatkan Lord On Point Prom Retribution King Ya Kelas Oh T Kasih Gila Sih Comeback Sini Maco Comeback Bang Comeback Guys He Ngapain Itu Oh My God Ternyata Memberi Ancaman Dari Seorang Saigen Yang Mengambil Ulti Dari Lunok Ya Valentin Prom Saigen Kocak Malam Mati Guys King King Akira Nih Boss Punya Lima Hoshi Udah Kesusul RRQ Akira Guys Sepanjang Sejarah Mobil Legend RQ Akira Sudah Merai Empat Kali Juara MPL Brazil Dua Kali MPL Liga Latam Dan Satu Kali MPL Latam Total Sudah Tujuh Ya Udah Tujuh Ini Udah Dilayaki Udah Pantas Dijuduki Sebagai Double Hat Trick Piala RQ Akira Jadi Setiap Ada Turnamen Di Amerika Latin Setiap Session Mereka Selalu Juaranya Koca Demudah Nanti M Series M6 RQ Yang Juara RQ Di bagian Topline Lihat Sepertinya Akan Terjadi Tim Five Load Berhasil Diclear Dengan Cukup Mudah Oleh Antinity Seven Tim Asal Veru Ya RRQ Akira Sekarang Dalam Keadaan Di Atas Angin Coba Untuk Melakukan Rotasi Tadi Saigen Membuka Map Patrole 24 Jam Tekasi Ini RQ Apa RQ Filipin Bukan RQ Brazil Kocak RQ Pusat Gustala Gusta Seringgal Berbulu Domba Roger Bukan Sembarang Roger Dia Sedang Cosplay Seorang Scaler Guys Gust 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 Gustala Gusta Keren Banget Namanya Ini God Liner Andalan RQ Akira Gustala Gusta Ini Gak ada Lawan Gak ada Obat Dia Nomor Satu Di Dunia Di Amerika Latin God Liner Baru Di Upload Bang Baru Di Review Ini Kan Udah Dua Minggu Yang Lalu Kita Terlupakan Oleh RQ Yang Kemarin Focus Play O Kocak The King Ops King RQ Pusat RRQ Akira Benar Benar Tidak Ada Perlawanan Di Sana Lihat Antinity Seven Dibikin Sedikit Kewalahan Kalau Nggak Salah Antinity Seven Ini Sang Juara Apa MPL Peru Oh Lord Yang Kedua Sudah Mulai Colek Gustala Gustala God Liner Dari RRQ Akira Melakukan Setup King Patroli 24 jam Mencari Informasi Dimana Pergerakan Seorang Hidden Of Bus Ada Satu Black Of Dragon Prom Prom Tek Kasih Tapi Lihat Ada Delson Welcome Lord Lord Tadi Berhasil Didapatkan Oleh RRQ Akira Tapi Lihat Gustala Gustala Nggak Pulang Penyeri Goyang Gustala Gustala Ngamuk Serigala Berbulu Domba Oh My God Menggaru Garuk Oh My God Save the Day From Gustala Gustala Everybody Ya Guys Triple Kill Web Out Kita Tampilkan Ladies And Gentlemen RRQ Akira GG Champion GG RRQ Akira Back To Back Champion MPL Liga Latam Kelas Ini Udah Layak Dijuluki Sebagai Tim Yang Meraih 7 Kali Gelar Juara Ya Guys Ya 4 Juara MPL Brazil 1 Juara MPL Latam 2 Juara Liga Latam Back Double Hat Trick Kira Kelas Ini Double Hat Trick Si Pialanya Udah Geger Arki Akira Atas Kemenangan Ini Arki Akira Berhak Menjadi Juara MPL Liga Latam Dan Berhak Mendapatkan Tiket Secara Otomatis Untuk Bermain Nanti Di Turnamen MSC Yang 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 Diadakan Gelar Total Hadiyah Press Pulya 45 Miliar Kelas Tinggal Erki Hosi Yang Menyusul Kesana Terima Yakin Bisa Rki Hosi Juga Kalau Nggak Jadi Juara Minimal Runner Upp MPL ID Last Erki Akira Erki Pusat Bantai Bantai No Counter GG Thank you Yang udah Nonton Bye Well Tivemos Alonox 4 Barra Toda